Halo bakers, langsung ke resep Ini ada 250 gram tepung ketan Dan 50 gram tepung tapioca Setengah sendok teh garam Secukupnya air hangat ya, sekitar 150-200 ml Karena airnya sedikit panas, kita aduk pakai spatula dulu Airnya kita masukkan bertahap Kemudian kita uleni pakai tangan sampai kalis Dan bisa dipilin atau dibentuk Bila sudah bisa dibentuk atau dipilin seperti ini Tandanya sudah jadi Dan kemudian kita bagi 2 adonan Salah satunya kita beri perisa pandan atau pewarna pandan Dan kemudian kita bikin menjadi 4 bagian seperti ini Dimana yang warna putihnya lebih banyak daripada yang warna hijau Kemudian kita tipiskan Dan kita bentuk lapisan Lalu kita iris menjadi beberapa bagian Aku pakai 3 cm Kita gulung kembali dan bentuk bulatan Untuk ukurannya bisa disesuaikan dengan keinginannya Sekarang kita bikin saus susunya Disini kita pakai 2 sedok pakan maizena Larukan dengan air Dan kemudian kita sisihkan Lalu ada 400 gr gula pasir Satu gelas whipping cream atau happy cream Happy cream ini dia tidak hangus ya saat dimasak Jadi beda dengan susu Lalu kita tambahkan 700 ml air Mengkilat dan putih banget ya warnanya Beda banget dengan susu Ini glossy banget Sangat mengkilat Dan putihnya itu stabil Rasanya juga creamy Jadi kita tambahkan lagi Jadi kita tambahkan lagi Berasa panila Lalu kita tuang ke panci Untuk kita masak Masak dengan api sedang Sampai bola-bolanya mengapung Terakhir kita tambahkan larutan maizena tadi Agar kuahnya mengental Aduk beberapa detik Dan terlihat kuahnya sudah mengental seperti ini Cek rasa bila kurang gula Bisa ditambahkan kembali Sajikan dingin atau hangat Sampai jumpa di video selanjutnya